Polres Pidi berhasil menggagalkan pelarian 14 etnis Rohingya yang ditangkap di Kecamatan Grong-Grong, Pidi beberapa hari lalu. 14 etnis Rohingya yang ditampung di Kemp Minaraya, di Gampong Lontanjong, Kecamatan Padang Tiji, mengetahui menunggu bus penumpang di ruas Jalan Nasional Banda Aceh Medan. Aneh jika etnis Rohingya yang baru beberapa pekan ditampung di Kemp mengetahui pergi ke Jalan Nasional menunggu mobil penumpang arah ke Medan, Sumatera Utara. Kasus 14 Rohingya yang kabur itu masih dalam penyelidikan polisi, apakah ada keterlibatan pihak lain, kata Kapol Res Pidi, AKBP Imam Asfali SIK, kepada serambinyus.com, Sabtu, 9 Desember 2023. Ia menjelaskan, 14 etnis Rohingya itu memang menunggu bus penumpang di Jalan Nasional. Kebetulan bus penumpang itu Hiaceh arah ke Medan. Hasil pemeriksaan sopir Hiaceh, karena ongkos dibayar normal. Dan, sopir tidak mengetahui jika itu Rohingya, karena malam, jelasnya. Kata Kapol Res Pidi, tidak boleh menahan sopir yang mencari rezeki, sebab tidak memenuhi unsur. Ada penumpang, ia dianaikan, dia tidak mengetahui jika etnis Rohingya, kata Kapol Res Imam Asfali dalam konferensi pers di Damping Imigrasi Aceh. Ia menjelaskan, saat ini polisi telah memeriksa masing-masing lima Rohingya yang datang ke Pidi, menggunakan kapal kayu yang berbeda. Sehingga 14 Rohingya itu telah dikembalikan ke Kemp Ninaraya Padang Tiji. Agen yang membawa kabur Rohingya masih dalam penyelidikan Polres Pidi. 14 Rohingya yang kabur itu, dengan tujuan negara jiran Malaysia, mengingat ada keluarganya di sana. Seperti diketahui, Polres Pidi berhasil menghentikan pelarian 14 Rohingya dengan menumpang Hyace ke arah Medan. 14 Rohingya itu terdiri dari laki-laki, wanita dan anak-anak. Download Trimund X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia